Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkhusus untuk mahasiswa MEM yang berada di kelas Karikulum Instruction and Media, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UINSUS Karyau, Lokal A, B, C, D, dan E. This video is bad for you, and in this video I would like to explain about educational technology or ATTAC, and this is our last material in this semester. But here, I will not provide you such a long explanation about educational technology. I will just try to explain about the points needed in this material. So, it would be like a short review for this material. Well, let us start the explanation. Educational Technology is also known as ATTAC, jadi Educational Technology ini juga dikenal dengan singkatan ATTAC. And there are several names for this. Banyak juga istilah-istilah lain yang merujuk kepada penggunaan teknologi di dalam pendidikan, Di sini saya sudah kumpulkan beberapa term yang merujuk kepada penggunaan teknologi di dalam pendidikan. Ada sekitar dua puluh dua. Memang, dua puluh dua. Ada dua puluh dua nama atau istilah yang merujuk kepada penggunaan teknologi, The use of technology in education. The first is Computer Managed Instruction. The second is Computer Aided Instruction, or CAI. The third is Computer Based Instruction, or CBI. The fourth is Computer Based Training, or CBT. The fifth is Computer Mediated Communication. The sixth is Cyber Learning. And the next is Digital Education, ATTAC, E-Learning, Information and Communication Technology in Education. The fourth is Instructional Technology, Internet Based Training, or IBT, Flexible Learning, Learning Technology, M-Learning, Multimedia Learning, Multimodal Instruction, Network Learning. And the next is Online Education, Technology Enhanced Learning, or TEL. The second is Virtual Education, and the last is Web Based Training, or WBT. So, they are all about using technology in education. Jadi, 22 nama di sini, atau 22 istilah yang sudah saya tampilkan ini adalah istilah-istilah atau penggunaan atau pembelajaran yang memang menggunakan teknologi. Jadi, di sini ada penggunaan teknologi di dalam pendidikannya, pendidikan dan pengajaran. Oke, next, we come to the definition of effect itself, pengertian dari effect itu sendiri. Jadi, I think, masih suami yang sudah tahu semua apa ini definisi dari effect, karena memang sudah dipajari sebelumnya dan sudah ditugaskan di Google Classroom. But here, I will just use my simple definition about effect. So, effect for me is like using technology. So, we use technology, dan technology di sini tidak harus yang high technology or very sophisticated technology. Jadi, anything related to technology could be used. Jadi, bisa digunakan apapun jadi technology. Dan saat kita menggunakan teknologi tersebut di dalam pendidikan kita, di dalam pengajaran, atau saat kita mengajar siswa kita di dalam teaching and learning process, itu dinamakan dengan edtech, educational technology. Simpelnya seperti itu. Untuk definisi-definisi menurut para pakar, silakan dirujuk saja kepada references yang memang sudah saya share sebelumnya, yang sudah dibagikan. And here, I think, we need to provide you with some examples of effect itself. Jadi, contoh-contoh using technology in education itu yang seperti apa sih teknologinya? Jadi, teknologinya bisa seperti ini, bisa penggunaan computer, bisa pencil. Pencil itu juga termasuk discovery dari teknologi. Jadi, teknologi seperti pencil, itu juga bisa digunakan untuk pengajaran. Jadi, yang very simple, maybe you think that pencil is not a kind of technology invention, jadi bukan penemuan teknologi. I will say yes, pencil, penna, itu adalah contoh-contoh simple dari penemuan-penemuan teknologi. Cuman ini yang memang sudah lama sekali. Jadi, mungkin you lebih, mungkin mahasiswa memang lebih dekat teknologi. Itu pasti yang berbau computer or internet. But, once again, I said that it should not be high technology. It could be like pencil, simple technology like that. And the next example is radio. Radio, you need to go technology. Internet, of course. And I think all of you know this internet. Television, TV, speakers. When you use speakers and you're teaching, like when you are teaching listening in a classroom, it means that you are using technology in that time. Mobile phone, penggunaan handphone, smartphone. Penggunaan e-book, buku elektronik. Kamera. Textbook. Jadi, buku textbook ini, textbook ini juga bagian dari teknologi. Pen, penna. Jadi, sama halnya dengan pensil tadi. Jadi, tidak hanya pensil, tapi penna juga masuk ke dalam kategori. Examples of technology. Digital board. Oke, jadi mulai dari yang very simple, like having pencil or pen in your teaching. You can also have like sophisticated things like internet, digital board, e-book. And others. Jadi, ini adalah contoh-contoh tools yang bisa you gunakan, yang bisa mahasiswa gunakan, atau guru gunakan di dalam kelas. Untuk membuat pengajaran atau proses belajar-mengajar lebih efektif. Selanjutnya, what is effect itself? Sebetulnya, tidak hanya penggunaan hardware saja. Jadi, seperti computer, PC, speakers. Jadi, tidak hanya hardware, tapi dia juga software. Juga bisa penggunaan dari software-software. Juga bisa penggunaan teori-teori yang memang berkaitan, atau bermanfaat untuk meningkatkan performa pengajaran di kelas. Baik di kelas, maupun tidak di kelas. Jadi, untuk meningkatkan, atau membuat pembelajaran itu lebih efektif, dia dinamakan dengan using technology in education. Jadi, sekali lagi, teknologi di sini tidak hanya berupa hardware, tapi juga bisa berupa software. Juga bisa berupa theoretical knowledge. Jadi, theoretical knowledge itu juga science of technology. Yang fungsinya, sekali lagi, untuk membuat pengajaran itu menjadi efektif. Baik di kelas, maupun di luar kelas. Baik online, maupun langsung face-to-face. Dan bisa dilebarkan lagi, bahwa educational technology ini bukan hanya using technology, but bisa juga disebut seperti creating, using, bahkan managing. Managing technology itu di dalam kelas maupun di luar kelas untuk meningkatkan performa pembelajaran. Dan untuk memperjelas apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang penggunaan teknologi di dalam kelas itu bisa dilihat dari lingkaran-lingkaran yang berada di sini. Jadi, ada tiga komponen sebetulnya di dalam educational technology itu sendiri. Jadi, ada learners, ada teachers, dan juga ada media. Dan media yang digunakan inilah yang disebut dengan technology itu sendiri. Jadi, tergantung media apa yang digunakan di dalam pembelajaran untuk membuat kelas itu lebih efektif atau pembelajaran itu lebih efektif, itulah yang dinamakan dengan educational technology. Jadi, medianya bisa disesuaikan seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Seperti computer atau digital board atau e-books atau bahkan hanya theoretical foundation atau teori-teori pembelajaran itu juga termasuk ke dalam technology, discovery, invention. Cuman, memang di sini komponen yang harus dilihat memang penggunaan media ini. Di sini ada learners dan juga ada teachers. Jadi, penggunaannya ini tidak harus selalu dari teachers. Ya, bisa juga dari learners. Jadi, learners yang memakai atau menggunakan teknologi. Atau bisa juga di dalam kondisi tertentu, gurulah yang berperan sebagai pemakai dari teknologi. Jadi, tidak hanya memakai, tapi juga meng-create juga bisa. Salah satu dari yang dua ini bisa using, bisa creating, bisa juga managing teknologi. Jadi, bisa juga dalam kondisi tertentu, si pengguna dari teknologi atau media ini adalah kedua-duanya. Jadi, tergantung dari metode yang digunakan oleh si guru dalam mengajar, tergantung pendekatan di dalam mengajar juga dan teknik pembelajarannya dan juga tidak lepas dari jenis atau aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Jadi, bisa saja hanya learners yang menggunakan teknologi atau hanya teachers atau memang kedua-duanya, learners and teachers. Yang jelas, educational technology ini atau using technology in education, using technology in teaching and learning process itu adalah untuk membuat kelas itu lebih efek. Jadi, lebih mudah dipahami pembelajaran atau topik yang akan disampaikan itu bisa mudah dicerna, mudah dipelajari, dan juga bisa meningkatkan motivasi. Jadi, tergantung dari goals yang memang dirancang oleh si guru maupun si kurikulum untuk penggunaan teknologi itu sendiri. Dan selanjutnya, ini saya highlight, jadi memang saya tulis hanya ini saja di dalam slide kali ini. Jadi, attack is not only high-tech. Di awal sudah saya sebutkan juga bahwa memang educational technology atau using technology atau kinds of technology that is used in your classroom, in your teaching, itu tidak harus yang high-tech, tidak harus yang sangat canggih, tidak harus yang very updated. Jadi, tidak harus yang terbaru juga. Tapi penggunaan teknologi itu lebih dilihat kepada kesesuaian dari teknologi itu untuk mencapai keefektifan dalam proses pembelajaran. Jadi, di sini ada saya tulis di bawah, di sini, portion, condition, and appropriateness. Jadi, penggunaan dari teknologi ini, mau pakai yang high-tech maupun yang tidak high-tech, yang jelas tujuannya harus membuat pembelajaran ini efektif. Jika menggunakan high-tech tapi malah membuat tidak efektif kelasnya, yaitu percuma saja. Jadi, penggunaan teknologi bukan berarti untuk memperlihatkan si guru ini sebetulnya memang menguasai teknologi atau bukan, kalau begitu salah tujuannya. Jadi, tujuan penggunaan teknologi di kelas itu adalah untuk membantu siswa dan membantu guru juga menyampaikan pembelajaran dan memahami pembelajaran bagi para siswanya. Jadi, siswanya mudah memahami pembelajaran dengan penggunaan teknologi. Gurunya juga terbantu untuk menyampaikan materi pelajaran itu dengan lebih mudah. Jadi, jangan sampai nanti penggunaan dari teknologi yang dipilih itu memang very sophisticated tapi tidak sesuai. Tapi tidak masalah kalau memang si learnersnya, learners itu sendiri dia karakteristiknya memang sudah orang-orang yang well educated dengan teknologi. Jadi, dia memang literate, teknologi literate, bisa mungkin digunakan high tech. Jadi, penggunaan dari teknologi yang digunakan sekali lagi harus disesuaikan dengan porsi. Porsinya juga harus sesuai. Jangan sampai sibuk menggunakan teknologi, tapi malah goals atau tujuan pendidikannya malah tidak tercapai. Jadi, sesuaikanlah porsi penggunaan teknologi itu di dalam pembelajaran. Jadi, diingat saja bahwa memang teknologi itu digunakan adalah untuk membantu sebagai media. Jadi, fungsinya adalah sebagai media dalam pembelajaran. Dan selain penentuan porsi yang sesuai untuk teknologi ini, juga harus diperhatikan kondisinya. Kondisinya sesuai atau tidak. Contoh, penggunaan internet atau online learning itu disesuaikan juga. Jadi, memang kalau memang kondisi dari si murid atau kondisi dari guru, jadi harus dilihat ya. Tidak hanya kondisi si murid yang harus diperhatikan, jadi juga kondisi si guru. Dan ini yang menurut saya sering dilupakan. Jadi, fokusnya hanya kepada kondisi si siswa. Siswanya ini jangkauan internetnya bagus atau tidak. Mendapatkan sinyal atau tidak. Contoh ya, kalau kasusnya internet tadi. Jadi, fokusnya kepada si siswa. Menurut saya, juga harus ada perhatian dari kesesuaian atau melihat kondisi dari si guru. Jadi, tidak seluruh guru ini juga, mereka mempunyai akses khususnya di Indonesia ya. Tidak seluruh pengajar juga memiliki akses yang baik terhadap internet. Atau menggunakan internet ini sedikit susah karena keadaan atau lokasi dia di mana sinyal itu kurang bagus. Jadi, harus diperhatikan. Makanya di sini saya buat porsi, selain portion dari penggunaan teknologi di dalam pembelajaran, dilihat juga condition untuk menentukan pemilihan teknologi yang akan dipakai. Jadi, sebelum menentukan teknologi apa yang dipakai, perhatikanlah portion dan juga condition. Condition ini tidak hanya condition dari kelas, tidak hanya condition dari si siswa, tapi juga condition dari si guru. Dan yang terakhir, poin terakhir yang harus diperhatikan adalah appropriateness, kesesuaian. Sesuai atau tidaknya teknologi yang dipakai itu dengan materi yang akan diajarkan. Jadi, kalau materinya listening, tentu teknologinya disesuaikan dengan kebutuhan listening di sana. Kira-kira metode apa yang bisa dipakai, dan teknologi apa yang akan dipakai untuk pembelajaran listening itu. Jadi, disesuaikan dengan kesesuaian, kesesuaian materi maupun kesesuaian yang lain-lain. Jadi, tiga hal ini, portion, condition, and appropriateness. Dan disini bisa dilihat, ada dua box yang saya sediakan disini. Yang pertama yaitu synchronous learning, dan yang kedua adalah asynchronous learning. Saya rasa dua istilah ini wajib diketahui oleh calon guru. Tidak hanya calon guru sebetulnya, tapi juga guru secara general harus mengetahui dua hal ini. Jika ingin menerapkan penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Jadi, educational technology ini juga kuat hubungannya dengan dua istilah ini ya, synchronous learning dan asynchronous learning. And how do they differ? Jadi, apa perbedaan kedua ini? Disini bisa kita lihat. Untuk synchronous learning, ini online setting. Jadi, dia sama-sama ini online sebetulnya. Jadi, synchronous learning dan asynchronous learning. Kedua-duanya ini adalah pembelajaran yang memang settingnya online. Jadi, sama-sama online learning. Jadi, disini poin pertama bisa dilihat disini online setting. Dan yang di asynchronous learning ini juga online setting. Namun, bedanya disini untuk synchronous learning ini, dia happens in real time. Jadi, terjadi di dalam waktu yang memang saat itu juga. Jadi, seperti yang mem buat sekarang ini tidak happens in real time. Jadi, sekarang mem ini membuat video untuk mahasiswa sore. Oke, nanti mem upload dulu atau mem kirim videonya dan mahasiswa itu menonton mungkin pagi, mungkin besok, atau mungkin siang hari. Dan itu namanya tidak di dalam real time. Happens sementara tidak di dalam real time. Berarti ini bukan synchronous. Yang mem melakukan ini bukan jenisnya synchronous learning. Tapi lebih kepada asynchronous learning. Nah, kalau synchronous learning, disini poin kedua, happens in real time. Jadi, saat itu juga. Contoh-contohnya, ini bisa melalui live streaming, YouTube live streaming. Seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Cuma memang ada kendala untuk live streaming ini. Karena sangat bergantung kepada jaringan, terkadang malah terkendala. Jadi, bisa jadi dengan penggunaan live streaming ini juga kelasnya malah menjadi tidak efektif. Atau contoh lainnya, ada bisa live chatting. Ini juga contoh synchronous learning. Karena dia terjadi in real time. Di waktu yang memang sesungguhnya. Jadi, saat ada live chatting, response itu secara live bisa langsung diikuti, bisa langsung dibuat. Jadi, saat si guru memberikan komentar atau memberikan penjelasan melalui live chatting, siswa nanti bisa langsung meresponse dengan balasan chatting. Dan live chatting ini juga termasuk ke dalam jenis synchronous learning. Atau contoh lain seperti video conferencing atau teleconference melalui zoom, melalui google meets, dan lain-lain. Itu juga kategorinya termasuk ke dalam synchronous learning. Sementara untuk asynchronous learning, dia walaupun dia sama-sama online setting seperti synchronous learning, settingannya online. Online ini contoh, kalau tadi mem membuat video ini di sore hari, lalu mahasiswa mem menontonnya di siang hari besoknya, tetap di kategori online setting. Karena mem menggunakan fasilitas internet, mem gunakan, mem gunakan internet, lalu mem kirim, itu namanya sudah online setting. Jadi, hal-hal yang memang settingannya online, itu bisa jatuh ke synchronous learning maupun asynchronous learning. Bedanya, kalau synchronous tadi, dia happens in real time. Kalau asynchronous ini happens not in real time. Jadi, waktunya lebih fleksibel. Fleksibel time, ya. Jadi, seperti pembuatan video dan lain-lain. Jadi, di sini memang sudah tulis contohnya, Google Classroom Assignment and Post-it Notes atau Materials. Jadi, seperti penggunaan Google Classroom Assignment, jadi saat guru memberikan assignment atau mempost catatan-catatan ataupun materi di dalam kelas Google Classroom ini, itu jatuhnya kepada asynchronous learning. Kenapa? Karena dia terjadi not in real time. Ya, fleksibel time. Jadi, di assignment, deadline-nya bisa saja tomorrow atau next week, seperti itu. Tapi beda lagi, kalau memang Google Classroom ini digunakan dalam konteks synchronous learning tadi. Jadi, bisa saja seluruh mahasiswa itu online dan menggunakan Google Classroom. Lalu, saat guru mempost notes atau post materials di dalam Google Classroom, langsung di-response. Jadi, untuk feedback-nya itu, jika feedback-nya itu langsung, dan terjadi diskusi secara real time, waktu itu juga, juga, maka Google Classroom yang tadi asinkronos ini berubah ke dalam synchronous learning. Jadi, kuncinya beda synchronous learning dan asynchronous learning ini adalah pada waktunya, ya. Satu, happens in real time, berarti dia asynchronous. Kalau happens not in real time atau fleksibel time, berarti dia asynchronous learning. Dan, poin terakhir di sini untuk perbedaannya, synchronous learning ini biasanya dia, bukan biasanya, tapi memang synchronous learning ini akan terjadi nanti active learning di sana. Karena response yang diberikan langsung, dan di sana bisa dilihat keaktifan siswa secara langsung. Dan, bisa juga terjadi diskusi yang hangat ataupun tidak, dan penilaian untuk active learning-nya bisa langsung dilihat dalam synchronous learning. Jadi, instruction-nya juga bisa lebih deep. Depth instruction, jadi penjelasannya juga bisa akan lebih dalam. Jadi, daripada hanya sekedar pembuatan penugasan di Google Classroom, lalu dikerjakan, lalu dikumpulkan oleh siswa dan dinilai, itu nilainya akan berbeda. Kenapa? Karena kalau menggunakan contoh seperti platform teleconference itu, akan terjadi penjelasannya yang lebih dalam. Jadi, pemahaman cenderung lebih baik, pemahaman dari siswa akan cenderung lebih baik terhadap penjelasan oleh si dosen. Sementara kalau untuk asynchronous learning ini, dia memang fleksibel, dan dia affordable, dan lebih situasional sebetulnya. Jadi, lebih fleksibel dari segi waktu, dari segi kondisi, dari segi fasilitas, dan lain-lain. Sehingga tidak membuat masalah-masalah baru di dalam pengajaran. Cuma, di sini, kelemahannya untuk asynchronous learning ini, akan sedikit kesulitan untuk melihat active participation daripada si siswa. Dan belum tentu jawaban yang diberikan dalam asynchronous learning itu adalah real. Maksudnya, real ability dari students-nya. Jadi, saat guru meminta si siswa untuk melaksanakan sebuah tugas, menyelesaikan sebuah tugas, contoh terhadap materi yang telah diposted oleh si guru di Google Classroom, bisa saja si siswa menggunakan waktu yang fleksibel ini, untuk mencari references-references, dan membuat jawaban dari jawaban yang ditemukannya di dalam another site, contohnya. Seperti itu. Jadi, bisa saja hasil yang didapatkan kurang valid. Tapi, kalau memang untuk melihat secara langsung keaktifan dari si siswa, lebih baik penggunaan synchronous learning. Jadi, seperti penggunaan live streaming, atau live chatting, live conferencing, atau teleconference seperti Zoom dan Google Meet itu, saya rasa lebih baik daripada asynchronous learning. Tapi, tidak berarti asynchronous learning ini lebih buruk daripada asynchronous learning. Karena, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang tujuan penggunaan teknologi ini di dalam education adalah untuk membuat kelas lebih efek. Jadi, jika synchronous learning dinilai tidak efektif dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai kondisi yang memang menyulitkan, dan bahkan diprediksi akan membuat kelas lebih tidak efektif, maka jangan gunakan synchronous learning. Lebih baik gunakan asynchronous learning. Caranya bagaimana untuk mendapatkan active learning, atau real ability dari students, mungkin bisa disiasati dengan berkaitan, bagaimana cara guru membuat butir-butir soal yang bisa memperlihatkan dan mengukur kemampuan sebenarnya dari setiap siswa. Poin selanjutnya adalah tentang ethic, application, and learning theory. Di pertemuan sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tiga teori pembelajaran. Yang pertama, yaitu behavioristic learning, di dalam konsep behaviorism. Dan yang kedua, cognitive learning, atau teori cognitivism di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah constructivism, atau constructivist learning. Sebetulnya, penggunaan teknologi, apapun learning theory yang diaplikasikan oleh si guru, teknologi ini bisa diaplikasikan. Bisa digunakan teknologi yang sesuai, baik dalam aplikasi learning theory yang behaviorism, cognitivism, maupun constructivism. But mostly, penggunaan teknologi itu memang lebih banyak ditemukan di aplikasi teori pembelajaran yang constructivism. This table is actually the differences among the three learning theories yang sudah kita pelajari. Dan ini sudah menjelaskan juga di pertemuan sebelumnya, apa beda ketiga learning theory ini, behaviorism, cognitivism, dan constructivism. Di sini bisa dilihat, pada row terakhir, learning application untuk behaviorism ini bisa contohnya lecture. Lecture ini juga bisa dimasukkan di sini point teknologinya, atau aplikasi teknologinya. Lecturing-nya ini dengan menggunakan apa? Kapan tulis kah? Pena? Pensil? In focus? Atau bagaimana? Real, practice, road learning, multiple choice, ini juga semuanya bisa dikaitkan dengan teknologi. Bagaimana guru memanfaatkan teknologi di dalam pembelajarannya di behavioristic learning. Jadi apapun sebetulnya learning teori yang dipilih oleh si guru dalam pembelajaran bisa menggunakan teknologi. Cognitivism, di sini bisa dilihat juga lecture, mind map, multiple choice, essay, repetition, memorizing, dan lain-lain. Ini juga bisa disiasati dengan teknologi sebagai media pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Begitu juga dengan constructivism, baik dalam discovery learning, problem-based learning, group work, active learning, field work, dan lain-lain. Juga bisa dimasukkan teknologi, cuman beda teknologinya disesuaikan. Seperti penjelasan sebelumnya, porsinya disesuaikan, condition-nya disesuaikan, appropriateness dari teknologinya juga disesuaikan. Jadi jangan sampai pemilihan high-tech, high technology itu malah membuat ineffective teaching and learning process. Dan di sini bisa dilihat, ini mostly lebih kepada constructivism. Jadi contoh yang saya tampilkan ini lebih ke constructivism, penerapan teori pembelajaran konstruktif. Yaitu di sini ada contohnya authentic learning approach, project-based learning approach, inquiry learning approach, problem-based learning approach, learning activity types, peer coaching approach. Jadi teknologi untuk approach-approaching yang sudah menampilkan di sini, ini biasanya pasti menggunakan teknologi di dalamnya. Ada aplikasi dari teknologi yang memang benar digunakan. Oke, I think that is all my short explanation about educational technology. So the point is only about using technology in your classroom or in your teaching learning process. Jadi intinya begitu, educational technology. If you still think that this explanation is not quite clear for you, silakan saja nanti diberi komentar, ditanyakan, atau di japri saya juga boleh, silakan ditanyakan poin-poin mana yang kurang jelas. Atau memang ada poin-poin penting yang tidak saya sampaikan di dalam educational technology ini juga bisa diberitahu kemudiannya. Thank you so much for listening to this video. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.